Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat kuah bakso yang pasti ini seger dan gurih banget apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya tonton terus ya videonya pertama kita siapkan air di sini saya pakai 3 liter air kemudian kita rebus setelah airnya mendidih kita masukkan tulang yang masih ada dagingnya di sini saya pakai 400 gram saya tambahkan juga tetelannya untuk bumbunya disini ada satu sendok teh biji merica teman-teman juga bisa pakai yang bubuk kemudian ada sembilan siung bawang putih empat buah kemiri kita ulek semua bumbu sampai halus teman-teman juga bisa menggunakan blender selamat menikmati taruh selamat menikmati setelah bumbu halus kita tumis sampai harum dan kecoklatan setelah warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini ini tandanya sudah matang siap untuk kita angkat setelah daging sapinya ini empuk kita masukkan semua bumbunya kita aduk agar semua tercampur masukkan bakso sapi secukupnya kemudian kita aduk kita beri bumbu disini ada 1 saset kaldu bubuk saya pakai rohiko rasa sapi atau teman-teman bisa disesuaikan dengan selera kemudian ada 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir kemudian kita aduk saya tambahkan daun bawang saya pakai 2 batang daun bawang yang sudah diiris nah ini siap untuk kita angkat dan disajikan biar lebih sedap disini saya taburi dengan bawang goreng kuah bakso nya sudah matang dan ini saatnya kita untuk mencicipi bismillahirrohmanirrohim rasanya sangat seger dan pastinya gurih teman-teman bisa coba di rumah ya ini tanpa apapun tetap enak dan seger nah ini saya tambahkan dengan kecap teman-teman juga bisa menambahkan dengan saus atau sambal tapi disini saya pakai kecap saja sekian dulu video kali ini jangan lupa dicoba ya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati